Terima kasih telah menonton! Artinya kesepakatan kita, iya. Enggak, sambil namanya bukan terserah kesepakatan, gak apa-apa! Oke, tolong kesadarannya masing-masing untuk tidak ada tindak kecurangan ya. Selamat bertanding, Om Mobi enjoy tekanan band yang sudah bertambah. Yang sama dengan Bum Fitra. Ribet amat sih. Udah, udah, bubar, bubar. Ayo, nyetir, fokus. Ujung-ujungnya cara gue dipakai, kan? Eh, tapi kalau gue minimal ngakuan. Om Mobi gak ngaku. Setelah perselisihan panjang di chapter sebelumnya, kami pun meneruskan perjalanan. Ternyata kali ini panitia membawa kami naik ke Kawah Hurung. Perjalanan menuju Kawah Hurung memakan waktu sekitar 3 jam dengan trek yang menanjak dan penuh kabut. Indah banget sih disini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. filmmaker Imata Regilik Terima kasih telah menonton 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 Dan ini kan bisa di... Nah... Saya bayar... Gue rela gue bayarin om lo sejuta Lo kencing tapi dia lipat jadiin guling Iya... Terima kasih telah menonton Ukur... Salah... Bisa menonton... Terima kasih telah menonton Menggunakan... Terima kasih telah menonton Ya... 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 Terima kasih telah menonton Dari sekarang... Semua... Yang tenda bagus om... 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton... Terima kasih telah menonton 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 om... Terima kasih telah menonton Selama ini zahl Kamu sampai menonton Sama Fitra Eri gitu lho Harusnya, bersyukur Wah, kemenangan kali ini walaupun poinnya ga seberapa Tapi membuat selisih poin dengan Om Mobi semakin rapat Cuma butuh 4,5 poin lagi untuk membungkam kesombongannya Gue paling suka sunscreen yang model kayak gini Tinggal di spray doang, ga lengket-lengket Tinggal disemprot Ini kalian tau misalnya keluar Apalagi cuaca lagi terik kayak gini Wajib banget pake sunscreen biar kulitnya ga kebakar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jalan-jalan kita masih di jalan disuruh ngikutin panitia di depan Dan ini Ngelewatin Pegunungan yang sempit Berdebu Tanjakannya terjal, turunnya curam Pedan offroadnya juga lumayan Ini bener-bener rasanya kayak adventure Dan Jimny itu Dia 4WD tapi yang ukurannya ringkas Jadi Lewat jalan-jalan sempit kayak gini tuh ga ada masalah sama sekali Selamat pagi teman-teman semuanya Bagaimana nih kabarnya setelah 2 hari camping di alam terbuka Tanpa kamar mandi Dan juga tanpa toilet Sebelum kita lanjut ke challenge berikutnya Ada spesial mission untuk kalian semua Salah satunya adalah Kalian harus mengambil foto dengan Jimny kalian sebagus mungkin Hanya menggunakan kamera handphone Dan foto terbaik yang akan jadi pemenang Let's go Minimal Ritwan kalo mau buka tutup perenda Lebih dari 15 menit Ini pasti semua pada ke sapi nih Sapi Saya mau cari sesuatu yang agak beda dari sapi dulu Saya ngeliat itu ada semak-semak Gue bukan orang yang ahli dalam Perfotoan Tapi gak ada salahnya dicoba Aduh Banyak Tai kebo Eh tai kebo Tai sapi Disini Oke Sekarang selfie langsung Ritwan jangan ikut-ikut disini Gak boleh sama Arief Ujurnya gue bingung gue foto dimana Aduh Aduh Miring Aduh Ada Jimny-Jimny lain Dan Kalo kita coba dari sini Wah Pake apa ini buat megang handphonenya Hmm Dijanjel apa ya Wah susah bener Tadi telat lagi Ini karena kayak angker Gak tau deh Gak tau deh yang gila gimana Aduh kepencet lagi Ini dah cepat Ini dah cepat Wuhuh Duh Pake apaan ya Duh Pake apaan ya Selepas Pake apaan ya Salih 旋 Pake apaan ya Pak Nitya tolong info waktu berapa menit lagi? 6 menit lagi Biasanya lagi kalau pakai tripod ya Cuma kita gak ada tripod Tapi kita masih fair play sih Gue suka yang ini Gue gak tau lah Gue jujur aja gak bisa Gue bukan orang yang ahli dalam foto-fotografi Coba aja Ini kalau ada sesuatu batu yang tinggi gundukan gitu ya Ini bagus sebenernya ada sapinya Cuma sapinya jadi mantatin kita Pi Nganap sini Pi Sapi Gimana sih dibagi-bagi ngenyaut budek kali sapinya ya Gak dapet sapinya Karena terlalu ini Terlalu ke bawah Banyak ilalang-ilalangnya ini loh Emang bener-bener ya panitianya ya Tau aja yang susah-susah Oke gue tau Ada angle yang tidak mungkin bisa diambil oleh semuanya Seperti kalau ketepatan waktu dijadikan Selalu penilaian Kita menang Ya udah Waktunya habis Jadi di foregroundnya ada taneman Bunginya di bawah nanjak Liatan Saya bukan fotografer profesional Dan tingkat kesulitannya sangat tinggi Moga-moga Saya gak yakin juara sih Karena Arief Muhammad tuh Dia Art banget fotonya Rituan niat banget Minimal gak Juru kunci aja Soalnya nih Poin udah Deket ke leader nih Tinggal 1,5 poin Oke Ngu 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 Eh Dia bisa ngejar ya Tuh anak-anaknya tuh sekeluarga Curang Curang Dibantu Land Cruiser Dibantu Omen Ada bukti di video Gue sendirian Terus itu ngapain tuh pada dateng Mereka tadi bawain kursi Kirain kita sempat Buka auning Taunya gak sempat Intinya Dia ada bantuan lah ya Kirain sempat pake auning 15 menit tuh Waktu yang sangat singkat ya Tinggal gue encok Lo tadi difotoin sama dia Kira gue kayak Berasa Olahraga siang Tim gue melihat Omobi dibantuin sama Rian Eh gak boleh dong Tapi ntar kita tanya aja Siapa tau kita salah liat Part paling susah itu nyari tatakannya Emang Fotonya mah bentar Abis itu abis tatakan Lari Pejat lari Terus salah lari lagi Untung di dekat situ ada ranting kayu banyak Udah dikirimnya kemana nih Eh gue pilih dulu ya Pilih 5 ya Satu Katanya 5 Satu Satu Lo pilih satu yang paling bagus Udah itu Eh bentar Jadi tergantung pilihan lo Bentar kita tanya Soalnya tadi terakhir dibilang 5 Satu Satu Gue dengar sendiri 5 Satu Siap-siap didis kalian Enggak gue ada 5 sih ada Kan ditanya Beberapa kali ditanya Terus akhirnya dijawab 5 foto Berarti mending sekarang kita pilih dulu 5 foto yang mau kita pake Yaudah lah Ini memang bukan keahlian kita om Ini kayaknya memang dibikin Biar poinnya mirip-mirip gitu ya Om Mobi kan suka leka-lekaan Suka foto-foto Arief juga kan artsy-artsy gitu kan Ya udah lah Ya udah lah Kita tapi 2 besar nih Leader nih sekarang nih Satu dua nih Tapi ya sudah lah Yaudah 5 ya Aduh 5 lagi Yang bagus cuma 1 lagi Event gue aja menilai yang bagus cuma 1 Event menurut gue yang terbaiknya gue tuh belum baik Ya begitu juga boleh Sebenernya tadi Kita ada miskomunikasi disini Jadi dari 5 foto itu tetap kalian pilih 1 Gak bisa gitu dong Kan itu kesalahan panitia Kita udah foto 5 hargai effortnya dong Ya sudah ya sudah Tetap dinilai kalau itu nanti Capek gue lompat-lompat Gue juga ada 5 Ada 6 malah fotonya Cuman kan asik kalau kita pilih salah satu yang paling baik 5-5 tetap gak boleh 6 om Nah kalau kayak gitu gue setuju Karena gue yakin kontesan lain Tidak ada yang kepikiran bersmode Sampai terbang-terbang kayak gue Oke teman-teman semua Bagaimana sudah melakukan challenge foto-fotonya Sudah tapi waktunya terlalu singkat Ngos-ngosan ini Namanya juga challenge Harus ngos-ngosan lah Gak masalah ini udah beres Saya kalau udah di challenge kali ini Oke baiklah Kalau sudah foto-fotonya Kirimkan semua foto-foto yang tadi saya minta Yaitu 5 foto ke bus saya Kalau dibawa 5 foto 4 foto gitu boleh Gak boleh karena syaratnya 5 Harus 5 ya Perlu rekapsi gak? Tidak usah langsung foto saja 4 foto Bagus Harus cari yang kelimanya deh Gue pengen upload video Yaudah yang ini aja deh Gue pengen upload foto Terus tulisannya cerah Karena MS Glow Karena fotonya foto selfie Ditunggu kelimanya Dan akan dilakukan penelitian di tempat lain Fitra Airi sudah mengirim 5 foto Arief Muhammad sudah mengirim 5 foto Ridwan Hanif sudah kirim Om Mobi sudah beres Karena sudah semua kita akan melanjutkan ke tempat selanjutnya Untuk melakukan challenge yang lain Challenge selanjutnya Berangkat Oke sekarang kita ke challenge berikutnya Yang katanya lebih berat lagi Oke capek banget Asli pinggang gue kayak mau copot Gue yakin kontesan lain Tidak ada yang kepikiran Untuk foto burst mode Yang sampai loncat-loncat terbang-terbang Semoga gue yang menang Lumayan buat memperkecil poin Dengan Om Mobi Berangkat Wah panitia bener-bener nih Yang kami lalui di lapangan Jauh lebih sulit dari yang terlihat di video Anyway Setelah challenge foto selesai Kami diminta berkendara lagi Tanpa diberitahu mau kemana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah satu jam Kami pun sampai di lokasi tujuan Yang ternyata adalah sebuah hutan Hutan ini terlihat cukup angker sih Hmm Kira-kira bakal dikasih challenge apa ya disini Episode challenge di hutan ini Bisa kalian tonton di channel youtube Motomobi Tapi gue curiga sih Kemarin kita udah dikasih yang pemandangannya bagus Jangan-jangan sekarang dikasih tempat yang spooky nih Abis ini abis Beneran abis deh Om Mobi Kalau misalnya gue menang Satu M kalau gue kasih buat lo Tapi lo selalu tiap ketemu gue Panggil baginda raja gimana om Kira-kira di depan manjak terus ya Jadi kayaknya gue tidak menang Kita semua tahu itu tidak adil Kok gak adil gimana Semua di posisi yang sama Semua sudah sama Semua di posisi yang sama Anjir ini tipis banget om Ini disampingkan Aduh 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax